Pertanyaan Dipinang oleh seorang mu'min yang soleh Masya Allah ya Baik, bagaimana sikap saya sebagai seorang ibu sedangkan putri saya masih kuliah? Baik, jawabannya Kuliah kok masih? Kuliah itu sudah kuliah Sudah kuliah ibu yang bertanya, kok masih kuliah? Sudah kuliah Anak saya kalau mau kuliah suruh nikah dulu sebelum kuliah Nah ini prinsip saya Eh, mana? Nikah belum ini? Alhamdulillah, belum nikah? Kameramen Eh, ini melanggar berarti kalau mau nikah Ini sudah nikah? Alhamdulillah Ini? Belum Sudah belakang Nasib Baik Baik Ibu yang soleh Harus seorang wanita, seorang ibu punya cita-cita besar Tapi ingat Tidak cukup dan cita-cita tidak selalu datang begitu Harus ada proses Kadang ada wanita orang soleh Tapi kalau anda tidak didik anak anda Untuk sambung dengan orang tersebut Maka biarpun anda datangkan orang sebaik apapun Belum tidak bisa ketemu Maka lihat Tanamkan di dalam diri anak kita Kekaguman yang tadi kami ceritakan Sering ada diskusi tentang masa depan laki-laki Bahasa kami begini Jika anakmu sudah mulai usia puber Hei Ibu-ibu Calon ibu semuanya Kalau sudah usia puber Ajarkan di otak mereka tentang kriteria calon pasangannya Karena kalau kalian faham tentang makna kriteria tentang calon pasangannya Itu seperti rambu-rambu Maka di saat ada laki-laki tidak sesuai dengan kriteriannya Karena kriteriannya tidak akan bisa masuk Tidak akan bisa merompos benteng itu Kriteria harus begini-begini Terus disuarakan Dan bahkan anak kecil yang mulai 13 tahun Mungkin dia beritahu Mama belum, belum, belum Tidak Saya tidak nyuruh kamu nikah sayang Cuma kamu harus mengerti lihat Kalau suamimu soleh begini, gini, gini Kalau kamu gini, gini, gini Jika disebutkan kriteria kemuliaan tentang calon seorang laki-laki Belum ada orangnya Belum ada Bebas orangnya Tapi dia kemulia kriteria Kalau sudah anak kita-kita tanamkan kriteria yang benar Tidak akan dia kecerumus cinta yang salah Kenapa? Sudah tertanam di otaknya Dan itulah yang kami sebutkan Setelah tertanam di otaknya Kekagumannya pun akan terarah Setelah kekaguman terarah Maka kecenderungan Memilihnya pun menjadi benar Wah tidak pernah diajari Kenal ulama tiba-tiba Aku ingin anakku dinikahi ustad Ustadz yang lamar Ngatakan Ustadz, suruh makan kitab nanti saya Suruh di kamar terus saya Malah mencaci ustadznya Anda tanamkan makna Kesadar Jadi, kalau sudah tertanam di hati anak tersebut Makna kriteria Baru anda datangkan Kegede Persis yang ada di otak saya Persis yang ada Muda Kemudian, karena Yang diinginkan sebuah kemuliaan Dia akan membentuk dirinya Untuk mendapatkan kemuliaan tersebut Bahasa sederhana Kalau mancing ikan Adalah dengan selera ikan Jangan seleramu sendiri Maka, kalau kita menginginkan anak soleh Suami sang soleh Maka jadikan anak kita anak soleh Jangan kita menginginkan anak soleh Anak kita tidak jadi soleh Tidak mungkin mancing ikan dengan sambal Apa tadi bagi saya ngomong? Sambal ulak Harus dengan seleranya Ikan Anak soleh yang saya inginkan Saya pengen laki-laki soleh Anakku harus membentuk dengan wanita Menjadi wanita soleh Wanita soleh Ditanamkan makna kriteria tersebut Maka dia akan membentuk dirinya Lihat Yang ditanamkan setiap hari Pengen jadi penikahnya tentang seorang artis Misalnya Dia setiap hari bergaya artis Yang pengen jadi unik Terus tertanam Dari sinilah Bagaimana kita mengarahkan Makanya tidak susah Mengarahkan anak kita Cinta tidak bisa dibaksa Tapi cinta bisa diarahkan Selagi hatinya masih bersih Yang repot adalah Sudah ditutup hati itu Maka tidak akan ada bisa cinta yang masuk Mudah Ini maka ini adalah Ibu para orang tua Kalau ingin mendidik anaknya Didik kriteria Sehingga mereka plong Kosong hatinya Karena kriteria Setiap ada laki-laki ganggu Siapa dia? Tidak 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 akan terpengaruh Tapi saat anak kita Tidak pernah kita ajak diskusi Ternyata diskusinya Anak kita dengan senetron Umur 13 tahun pacaran Temennya Mak Jomblang Ada salam Ada ini Belum apa-apa Langsung tiba-tiba Tidak menggunakan akalnya Cinta langsung Hatinya terketuk Langsung menyambut dengan cinta Sudah begitu Dianggap cinta arusannya Dengan sahwat Bagaimana anak umur 13 tahun Sudah melakukan sinan? Ada orang tua yang salah Maka sebagai seorang ibu yang soleh Pandailah berdikusi Komunikasi dengan anak Di saat mereka menjelang usia puber Usia puber ada 12 ke atas Usia dia Di saat dia sudah menjadi selain daripada dia Ada yang lain pada dirinya Ada syahwat Kecenderungan Dan lagi usia-usia seperti itu Usia puber adalah usia yang sensitif Rasa kritik sebelum ada Yang ada hanya kagum terhadap Apa yang dianggap hebat Wah bagus Lalu dia ikuti Makanya cenderung usia seperti itu adalah Ikut-ikutan Mencoba Niru Orang tua harus pandai disini SMA Lewat SMA sudah difahamkan Dari sini Kuliah Sudah harus Kemudian setelah itu Kalau menikah tidak harus Nunggu selesai kuliah Ibu yang soleh yang bertanya Kapan sudah ada jodoh yang soleh Yang bisa mendukung Maka tetap Kita menikah Menikah Semuanya lewat kuliah Anak-anak kita menikah Sambil sekolah ada Kuliah menikah Sekolah ada Tidak ada masalah Kalau belum punya rezeki BSS Bayar sendiri-sendiri Tidak apa-apa Yang penting Karena apa Zaman sekarang Tidak menikah mereka Tidak menikah Melakukan kehinaan Ayo Bayar sendiri-sendiri juga Melakukan kehinaan Kenapa tidak kita beri pintu halal Biarpun bayar sendiri-sendiri Karena mereka yang belum punya kerjaan Kalau sudah punya pekerjaan Nanti okelah Mandiri Jadi mohon orang tua yang cerdas ini Ini sudah lewat Bukan sekedar bicara cinta Cintamu sudah kau ketemukan Baru punya anak Bangunlah anakmu Dengan benar Agar bisa mencintai Dengan cara yang benar Allah Alhamdulillah Baik Syukuran Bu ya Untuk jawabannya Semoga dipermudah ya Ibu ya Amin Nasdaq Orang